bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya pokoknya jalanan jadi pak wopai sekarang lagi sedikit flu ya jadi mohon maaf jika sedikit patuk jadi kali ini kita akan mereview permajaan milik akak saya ya yaitu bapak Giono disini beliau menggunakan S-Base dan disini cetakan semen seperti instalasi yang terbuat dari semen itu ini tutupnya seperti ini yang sebelumnya ada di video saya di selada yang alternatif ya instalasi alternatif jadi disini sudah pernah saya review instalasinya sekarang tanamannya seperti ini jadi ini dari sana sampai sini ada sekitar 600 lubang karena memang ini dikhususkan untuk di instalasi di depan yaitu 500 lubang jadi yang 100 itu buat stun ini permajaan dari S-Base jadi ya kalau mau buat permajaan dengan biaya yang lebih irit yaitu pakai S-Base ya jadi ini cukup membutuhkan 3 sambungan ya kita lihat di belakang eh di bawah jadi kita ada 3 sambungan 1, 2, dan 3 disini ini ada 3 sambungan S-Base dilapisi dengan plastik ya lalu di tim 4 terserah kawan-kawan kalau mau dirasa membuat ini susah jadi kawan-kawan tinggal membuat dari stereofoam atau apa ya triplex bisa gak ya kalau tidak mungkin rawan rapuh ya karena kan jadi semen seperti ini atau stereofoam jadi ini menggunakan S-Base ya tuh kalian juga bisa lihat hasilnya S-Base dilapisi dengan plastik dan di kasih penopang netpot atau aqua bekasnya ya jadi seperti ini seadanya saya rasa cukup bagus jadi ini kalau tinggal membesarkan tinggal menunggu sekitar 10-20 hari lagi bisa dipanen sebenarnya ini sudah bisa dipanen sudah bisa dikonsumsi cuma kurang maksimal ya nanti dapannya kecil kasihan pelanggannya karena nanti dapannya kecil gitu ya karena kebanyakan disini selada disini digunakan untuk kebab ya atau hamburger gitu ya alapan rumah makan itu jarang jadi yang lebih dominan disini kebab seperti ini ya kawan-kawan ya nah kalian bisa lihat subur sekali daunnya melimpah bahkan punya saya pun kalah kalau disini dengan ini ya ini saya tidak pahit ini tidak ada apa kebakar cung daun sedikit sekali ada sih tadi satu batang yang nah ini ini sedikit terbakar ya nah ini sedikit terbakar tapi cuma satu itu tadi yang saya lihat dari sana sampai sini nih cuma satu itu karena mungkin dia gak tahu nih fakturnya karena karena dia sendirian sih kalau banyak sekalian malah saya tahu kalau sendirian itu saya gak tahu karena yang lain enggak jadi seperti ini ya subur sekali ya saya pun kaget tadi melihat perkembangannya saya rasa ya biasa tapi ternyata subur sekali ya jadi seperti ini kawan-kawan persis kayak selada punya kita ya di rumah ya jadi tinggal dialirkan saja dari pompa ke paralon tapi ini dilapisi dengan plastik ya gunanya ini biar tidak seberapa pengaruh saya saja yang ada di dalam terkantung dalam es besok tadi jadi ini menggunakan plastik kalau dialirkan saja dan dikasih tanaman yang insya Allah bagus seperti ini untuk nutrisi ini masih menggunakan 300 ppm ya 300 ppm cukup untuk selada sudah cukup hijau sekali ini 300 ppm sampai 500 ppm nanti kalau sudah menjelang eh menjelang dikasih ke instalasi permajaan jadi ini kalau di di pemeramajaan lagi setelah pindah dari permajaan nanti nutrisinya kita naikkan menjadi 500 ppm nah untuk di permajaan ini kita kasih 300 ppm jadi seperti ini hasil ini kalau dia menguning artinya kurang dari 300 itu pasti menguning kayak punya saya itu menguning pasti kurang dari 300 karena saya kadang-kadang lupa ya air surut dan diisi oleh istri saya jadinya kandungan ppm yang ada di dalam itu berkurang jadi menguning jadi kalau menguning langsung saya kasih tambahin itu nanti akan di jauh kembali cekir yang ini baru di permajaan nanti kalau sudah di sana agak sedikit jarang ya karena ini kan jarangnya sangat rapat sekali sangat rapat karena seperti ini karena dibuat dari bak semen itu ada pompa jadi tidak sedap di pompa nya 1,5 saja dan ini menggunakan sebenarnya ini 3 per 4 cukup kali ya juga kurang cukup jadi ini 1 in sebenarnya cukup 1 in air bak ini lebih kirip jadi kalau dihitung-hitung buat permajaan 600 lubang itu sangat murah ya nah sebelah sini satunya 60.000 dari 3 180 kalau kalian mau buat ya 80 kita rinji dulu untuk pompa nya kita anggap 100.000 sudah 300.000 sama parlon 2 ya plastik mungkin ya murah ini murah segeru ya ini sekitar per meternya itu 8.000 apa yang ini ya kalian jelas kalian bisa tutupkan daerah kalian jadi ini tidak sampai 500.000 sudah bisa membuat permajaan seperti ini ya ini kira-kira 500.000 sudah cukup untuk membuat permajaan 600 lubang jadi permajaan itu gunanya untuk mengurangi masa panen jadi kalau kita punya satu instalasi dan kita ingin cepat panen ya kita buat permajaan seperti ini dengan harga yang kurang dari 500.000 bisa buat 600 lubang dan nantinya disini kita simpan 2 minggu di permajaan dan di pembesaran 2 minggu jadi secara tidak langsung kita mempersingkat waktu panenya 2 minggu jadi harusnya sebulan sekali jadi sebulan dua kali jadi begitu kalian kawan bagi anda yang ingin membuat permajaan saya sarankan dari SPS karena ini media yang paling murah saya rasa karena kemarin saya dari parlon itu habis sekitar 900-1 jutaan dari parlon jadi ini yang paling murah selama yang saya coba jadi begitu kalau kawan-kawan ingin mencoba silahkan dicoba begini hasilnya jika ada yang ditanyakan silahkan taruh pertanyaan di dalam kolom komentar oke saya airi video kali ini dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa